Intro Liverpool mendapatkan kabar bahagia, Thiago Alcantara siap main lawan Napoli. Seperti diketahui, raksasa Liga Inggris Premier League Liverpool tengah dilanda badai cedera hingga saat ini. Namun, Liverpool patut sedikit lega sebab Jurgen Klopp mengonfirmasi Thiago Alcantara dikabarkan sudah bisa merumput kembali jelang laga Liga Champions kontra Napoli. Dilansir Football 365, Jurgen Klopp berharap timnya bisa mengalahkan Napoli ketika mereka bertemu di babak grup Liga Champions pada Kamis dini hari nanti. Thiago kembali berlatih, kata Klopp, di hari kedua hari ini. Artinya dia sudah siap, untuk berapa lama ia bisa bermain kita akan lihat nanti. Liverpool tergabung ke grup yang bisa dibilang cukup berat pada Liga Champions 2022-2023. Rangers FC, Napoli, dan Ajax Amsterdam adalah tiga klub yang bakal saling adu sikut demi dua tiket 16 besar. Hadirnya Thiago tentu bakal memberikan suntikan kekuatan lebih di lini tengah Liverpool. Pasalnya, ia adalah pemain kunci di sektor tersebut. Thiago bisa menambah kreativitas di lini tengah Liverpool sehingga ia bisa mengalirkan bola ke depan dengan visi dan akurasi umpannya yang ciamik. Soal gol atau tidak, itu akan menjadi urusan striker The Reds nanti dalam mengeksekusi umpan matang pria yang pernah membela Bayer München tersebut. Celang laga, Jurgen Klopp mengamuk saat konferensi Pers di Napoli. Manajer Jerman itu merasa dijebak dengan pertanyaan gila oleh salah satu wartawan Napoli. Wartawan menanyakan soal pendapat klub tentang keamanan di kota Napoli untuk menggelar laga sepak bola. Itu pertanyaan yang memalukan, saya tidak mengerti dengan pertanyaan Anda, apakah Anda berpikir Napoli kota yang berbahaya? Saya tidak hidup di Napoli, saya merasa aman di sini, pergi ke hotel dan kini Anda bertanya apa yang saya pikirkan tentang Napoli. Lanjut Klopp, laga perdana Liverpool di grup A Liga Champions 2022-2023 melawan Napoli, akan digelar pada Kamis tanggal 8 September tahun 2022, dini hari WIB. Meski dalam keadaan pincang, Jurgen Klopp dipastikan akan tetap meramu formasi terbaik untuk timnya agar mampu bersaing hingga final kembali.